Minggu ke-16 Orang Israel selamat dari hukuman mati Keluaran pasal 11 sampai pasal 13 Tuhan sukasih hukuman yang pertama sampai ke-9 sama orang Mesir dorang Habis itu, Musa didatang ke Raja Mesir untuk kasih tahu hukuman ke-10 yang Tuhan mau kasih Musa bilang, kalau Raja ditetap bilang, orang Israel dong terboleh pergi dari Mesir Nanti semua anak laki-laki pertama yang ada di tanah Mesir itu pasti mati So begitu tapi, Raja Mesir ditetap teramau orang-orang Israel dong pergi dari Mesir Jadi, Tuhan bilang Musa untuk bikas tahu orang Israel Kalau dong harus bikin apa, supaya dong terkena hukuman yang ke-10 Tuhan dikas tahu deng jelas, bagaimana orang Israel dong harus kasihap anak domba pudara Untuk pakai gosok dong pukusin pintu rumah Tuhan kasih tahu lagi deng jelas, kalau dong harus pakai pakaian lengkap Waktu dong mau siap untuk keluar dari Mesir Terus, Musa suruh kepala keluarga masing-masing ambil satu ekor domba Untuk dong pukluarga Baru dong harus potong anak domba yang jadi korban Untuk bisa kasih tanda di pintu Supaya dong aman waktu Tuhan datang untuk bikin Semua anak laki-laki pertama di Mesir mati Baru kepala-kepala keluarga dong gosok orang Israel Pukusin pintu rumah deng anak domba pudara Dong bikin begitu, supaya orang Israel terkena Tuhan puhukuman Hukuman itu bikin sampai Semua anak laki-laki pertama di Mesir mati Raja Mesir puanak juga mati Tapi semua orang Israel perumah yang ada tanda darah Terkena hukuman itu Itu jadi, Raja Mesir dibilang begini Orang-orang Israel, kan pergi sudah Kas tinggal Mesir Hari itu juga, subuh-subuh orang Israel dong pigi kas tinggal Mesir Halo guru-guru sekolah minggu Di sini tuh kita akan lihat sama-sama Kreativitas apa yang kita mau bikin Untuk pakai pengajaran sekolah minggu nanti Jadi seperti biasa Semua bahan untuk yang kita pakai bikin kreativitas itu Kita ambil dari bahan ajar Kurikulum sekolah minggu di seri yang kedua Minggu yang ke-16 Tentang orang Israel selamat dari hukuman mati Seperti yang kamu dengar di cerita tadi Terus pertama Ketong kasihap pensil warna Terus gunting Untuk gunting ini sebenarnya ternyata penting Tapi kasihap saja Begitu Ternyata tahu nanti kamu pakai juga Terus ini kan Dia punya kreativitas ini tentang Kosen dan salib Jadi ketong akan dikasih warna Kosen pintu rumah Dan salib Jadi untuk kasih warna ini Khusus ketong hanya pakai warna merah Sesuai dengan cerita Begitu Kenapa ketong pakai warna merah Itu untuk kasih lambang Kalau orang Israel dong selamat dari hukuman mati Begitu Jadi untuk kasih warna ini khusus Ketong hanya boleh pakai warna merah Saya tidak boleh warna yang lain Terus untuk kreativitas Sini tadi saya sebilang Itu di penama kosen dan salib Jadi kita mau ajak anak sekolah minggu Dan dikasih warna kosen pintu dan salib Seperti yang tadi di cerita Jadi guru-guru sekolah minggu Waktu pas mengajar Baik sekali Kalau Guru-guru sekolah minggu kan pakai bahan-bahan Yang ada di sekitar anak-anak Bahan-bahan yang ada di alam Untuk bikin tentang ini Kosen dengan salib Contoh Kosen pintu rumah mungkin Kalau ada yang bersedia Ada yang mau Begitu mungkin dong Pintu rumah bisa kasih warna Cet mirah Begitu Itu juga untuk Apa nih Bikin anak Bisa lebih ingat Terus kalau untuk salib Mungkin bisa cari kaya panggal-panggal Begitu Yang Apa nanti bisa bikin bentuk Jadi salib Terus anak-anak bisa disuai Begitu Disini tuh Tentang hanya pakai kertas Untuk kasih contoh saja Tapi nanti pas Ditekan mengajar Itu yang gak bisa Sesuaikan Situasi dan kondisi Waktu mengajar Dengan bahan-bahan yang ada Bagus sekali Kalau pakai bahan-bahan Yang beri alam Supaya Terbuang-buang Untuk foto kopi Inilah Itulah Dan yang lain-lain Begitu Sip Tentang lanjut Jadi ini contoh Yang kamu kasih tunjuk saja Tidak terlalu susah Hanya kesuangan-kesuangan saja Habis itu sudah selesai Begitu Pemainan cari jalan keluar Jadi Disini ini sebenarnya Gampang sekali Tidak perlu Susah-susah Jadi kakak pengasuh Kamu bisa Foto kopi Kertas saja Terus Ajar anak-anak Atau kasih doang kertas Terus Domain sendiri Begitu sih Tuhan Depake Depu Puasa yang besar Untuk tolong Kita keluar Dari Mesir Tempat Kita dapat Paksa kerja Berat Terus Terus Terima kasih.